Hai 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 semuanya selamat pagi shalom shalom nah gimana nih kabarnya adik-adik semua baik sehat luar biasa seneng banget Wah Puji Tuhan Puji Tuhan hari ini adik-adik semuanya suka cita semangat sehat dan luar biasa ya Nah tapi kalau misalnya adik-adik pun hari ini ada yang sakit ada yang lemes nggak apa-apa keailin berdoa hari ini dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan buat adik-adik semua amin amin yang lemes yang lagi sakit tetap harus semangat dicoba ya untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan supaya ada kesembuhan dan bisa semangat lagi bisa sekolah minggu dan sekolah seperti biasa lagi amin amin Oke adik-adik tahu nggak sih keailin punya berita nih hari ini itu adalah hari yang sangat spesial kenapa karena hari ini kita masih bisa ketemu lagi walaupun lewat TV lewat handphone lewat laptop tapi kita tetap bisa berkumpul sekolah minggu lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan membaca dan menghafalkan ayat Alkitab dan juga untuk beraktifitas bersama di sekolah minggu Uji Tuhan karena hari ini masih diberikan kemurahan oleh Tuhan untuk bersekolah minggu bersama Nah kalau misalnya mau beribadah bersekolah minggu itu harus ada yang disiapkan nih apa aja ya ya kira-kira harus disiapin kalau mau sekolah minggu ada yang tahu coba dijawab apa baju Iya betul 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 baju karena kita harus pakai baju yang rapi dan sopan kalau mau sekolah minggu cakep terus apalagi Hai apa Alkitab Iya betul banget kalau mau sekolah minggu mendengarkan firman tentunya harus punya Alkitab harus ada Alkitab walaupun kalau nggak punya Alkitab mungkin Alkitab tapi sebisa mungkin adik-adik punya ya Alkitab di rumah ya tapi masih kurang nih apa lagi ya siapin apa laptop Oh betul 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 laptop TV atau handphone atau tab semuanya harus disiapin ya untuk puter sekolah minggunya lewat YouTube betul terus apalagi siapin kursi kursi Oh iya betul kursi untuk duduk atau duduk di lantai harus disiapin yang rapi supaya kita bisa duduk dengan nyaman dan bersekolah minggu dengan baik tapi 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 ini ada satu lagi yang belum disebutin nih apa coba apa ya ada satu lagi yang paling penting tapi adik-adik belum sebutin mungkin ada yang sudah sebutin ya tapi ya tapi ke akhirnya bisa dengarkan keilin di sini di rumah rekaman lihatnya handphone lihatnya kamera mungkin udah ada yang jawab ya hal yang paling penting untuk disiapkan adalah menyiapkan hati kita untuk sama-sama beribadah kita mau masuk ke hadirat Tuhan kita mau siapin hati supaya hati bisa damai tenang dan suka cita dalam mengikuti sekolah minggu Oke dikirim semua Oke Nah maka dari itu yuk kita mulai sekolah minggunya kita mau sama-sama berdoa ya Tuhan Yesus yang baik terima kasih untuk kemurahanmu karena hari ini kami masih boleh dibangunkan lagi kami masih boleh makan kami masih boleh berkumpul bersama keluarga kami dan juga kami masih masih boleh bersekolah minggu bersama kiranya Tuhan yang akan menyertai kami hari ini Tuhan yang akan menyiapkan hati dan pikiran kami supaya kami bisa fokus dan mengerti apa yang engkau ingin sampaikan pada kami hari ini biarlah Tuhan akan berikan suka cita dan semangat supaya kami bisa menyelesaikan sekolah minggu dalam berkat dan perkenanan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Oke adik-adik udah siap ya kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan kita mau menaikkan pujian kita mari sama-sama kita bersuka hari ini hari ini hari bahagia kita bertumbuh jadi satu puji Tuhan semesta itu Haleluya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari ini hari bahagia hari ini hari bahagia kita bertumbuh jadi satu puji Tuhan semesta itu Haleluya angkat tangan wajah angkat tangan wajah berseri hilangkanlah hati yang sedih bukankah Yesus berkata diberikan kita mari kita bersuka Ria bangkit berdiri yoh mari kita bersuka Ria karena ini hari bahagia betul kita bertumbuh kita bertumbuh jadi satu tapi dari rumah aja puji Tuhan semesta itu Haleluya angkat tangan wajah berseri terus apa hilangkanlah hati yang sedih bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita mari kita bersuka Ria bukankah Yesus berkata diberikan kita mari kita bersuka Ria bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita mari kita bersuka Ria yeay beri kemuliaan buat nama Tuhan masih bangkit berdiri masih suka Cita? masih karena hati kita selalu penuh dengan pujian kita mempunyikan kita sama-sama ya yuk hatiku penuh nyanyian hatiku penuh nyanyian hatiku menyanyi untuk raja segala raja hatiku penuh nyanyian 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 Sembahlah dan pujikan dia Sembahlah dan pujikan dia Sembahlah dan pujikan dia Apa? Raja, segala raja Dialah raja Hey, raja Dialah Tuhan Lebih kelas Tuhan Namanya Yesus Yesus, Yesus, Yesus Dialah raja Dialah raja Dialah Tuhan Tuhan Namanya Yesus Yesus, Yesus, Yesus Dialah raja Lebih kelas Namanya Yesus Yesus, Yesus, Yesus Dialah raja Hey Kita tanya-tanya yuk Buat Tuhan Yay Puji Tuhan Halo adik-adik Wah Adik-adik udah pada semangat ya Memuji nama Tuhan Nah Dik-adik Sebenernya lagi Kita akan mendengarkan Prima Tuhan Sebelum kita mendengarkan Prima Tuhan Kak Kalimau Aja kalian untuk Datang ke hadirat Tuhan Saat terduh Siapkan hati kalian Mari kita Menaikan pujian Kusiapkan hatiku Tuhan Mari adik-adik Kita siapkan hati kita Memuji nama Tuhan Kusiapkan hatiku 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 Tuhan Bagi jemaatku Tuhan Kusiapkan hatiku Tuhan Kusiapkan hatiku Tuhan Kusiapkan hatiku Tuhan Tidak ada berubah Dahulu sekarang Selamanya Tidak ada berubah Kusiapkan hatiku Tuhan Kusiapkan hatiku Tuhan Kusiapkan hatiku Tuhan Tidak ada berubah Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu Mari adik-adik, kita datang ke dirinya, mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Tolong buka hati dan jalan kami, agar kami dapat fokus mendengarkan firman-Mu dengan baik Terima kasih ya Tuhan, dan membantu Yesus seharusnya, amin Shalom adik-adik, halo, berjumpa lagi dengan Kak Dea disini Sekarang Kak Dea mau mengajak adik-adik untuk mendengarkan cerita pada hari ini Tapi sebelum Kak Dea bercerita, Kak mau mengajak adik-adik untuk melipat tangan menghadap pada Tuhan Berdoa minta pertolongan pada Tuhan ya, yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita minta pertolongan pada Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini, dimana kami boleh berkumpul Meskipun kami berkumpul di dalam rumah kami masing-masing Tuhan Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita dari Kak Dea Kiranya Tuhan yang memberkati kami Tuhan, berkati hati kami supaya kami bisa menerima Apa yang Kak Dea sampaikan dan juga berkati Tuhan Kak Dea di dalam menyampaikan cerita pada hari ini Terima kasih Tuhan, kami telah siap mendengarkan cerita pada hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Nah adik-adik sebelum Kak Dea menyampaikan cerita Alkitab Kak Dea mau bertanya satu hal gitu Tapi mungkin ini pertanyaan Kak Dea membuat Adik-adik harus mengingat gitu ya Harus mengingat sekitar tahun lalu gitu Bagaimana pengalaman adik-adik Dalam menghadapi suatu situasi gitu ya Kak mau tanya Coba tolong adik mengingat juga Mungkin satu tahun yang lalu ketika kita menghadapi pandemi pertama kali gitu ya Pandemi pertama kali kapan ya itu adik-adik kira-kira Kalau tidak salah sekitar bulan Maret Maret tahun lalu, Maret tahun 2020 ya Nah adik-adik flashback nih setahun yang lalu Maret gitu ya Nah ketika bulan Maret, sekitar bulan Maret April gitu ya Adik-adik kan masih bersekolah gitu Masih bersekolah Terus pandemi adik-adik ada wabah gitu ya Ada wabah covid yang sampai saat ini masih kita jalani gitu ya Masih kita hadapi gitu Nah kira-kira tahun lalu itu ketika kita menghadapi pandemi Kita kan harus sekolah Tetap harus sekolah adik-adik Yang biasanya itu sekolah Kita sudah siap-siap bangun pagi, sarapan gitu ya Terus dijemput, antarjemput atau dianterin orang tua Atau diantarkan siapa saja lah gitu ya Untuk berangkat ke sekolah gitu ya Terus nanti bawa tas Terus diletakkan di kelas, duduk bersama gitu ya Sebelum duduk bersama ketemu teman-teman gitu ya Terus ketemu guru, diajari di kelas gitu ya Tapi ketika pandemi adik-adik kita nggak bisa yang namanya Kumpul bersama dalam satu ruangan Lalu ketemu guru, belajar langsung, diajari di depan mata gitu ya Nah ada pengalaman baru adik-adik Ketika kita yang dulu sebelum pandemi Kita bisa ketemu guru, diajari langsung gitu di tempat Tapi ketika pandemi Kita belajarnya lewat video zoom Kayak video youtube Terus lewat zoom Bisa lewat meets Lewat apa lagi ya Platform, apa lagi ya Teams gitu ya Lalu lewat whatsapp group Lalu lewat video call WA gitu ya Nggak bertemu secara langsung begitu Nah apa yang adik-adik rasakan? Mungkin pertama kali adik-adik ada yang merasa Aduh, aku bingung nih kak Biasanya itu tuh Aku duduk di satu ruangan Diajari matematika Diajari bahasa Indonesia Diajari bahasa Inggris gitu ya Bisa langsung mudeng Bisa langsung tanya gitu Nah sekarang kak Aku harus lihat di depannya laptop Di depannya hp Terus baca sendiri gitu ya Terus buka-buka sendiri Dengerin Banyak nggak bingung Banyak agak bingungnya kak Takut juga sih kak Nanti kalau Duh tugasnya banyak Aku gimana harus mengerjakan ya Mungkin adik-adik sempat ada rasa itu ya Ada rasa bingung Ada rasa takut Langsung ada rasa Nggak tahu harus bagaimana gitu ya Nah Sama adik-adik dengan Suatu tokoh Yang hari ini kakak mau sampaikan cerita gitu Dimana Situasi yang dihadapi itu Hampir sama Tidak menentu situasinya gitu ya Karena pengalaman baru Yang dihadapi Nah Sebelum kakak bercerita Tentang siapa tokoh yang akan kakak Ceritakan Kita mau buka dulu Di dalam Alkitab Di pasal perjanjian Salah satu pasal di perjanjian lama Kita mau buka dulu Alkitab kita Sudah disiapkan ya Alkitabnya ya Satu Raja-Raja 19 Satu Raja-Raja 19 Ayat 19 Sampai 21 Satu Raja-Raja 19 Ayat 19 Sampai 21 Judulnya Elisa terpanggil Yuk mari kita baca bersama ya Setelah Elia pergi dari sana Ia bertemu dengan Elisa Ben Safat Yang sedang membaca Dengan 12 pasang lembu Sedang ia sendiri Mengemudikan yang ke-12 Ketika Elia lalu Dari dekatnya Ia melemparkan jubahnya kepadanya Lalu Elisa meninggalkan lembu itu Dan berlari mengikuti Elia Katanya Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu Lalu aku akan mengikuti engkau Jawabnya kepadanya Baiklah pulang dahulu Dan ingatlah apa yang telahku perbuat kepadamu Lalu berbaliklah ia daripada Elia Yang mengambil pasangan lembu itu Menyambelihnya dan memasaknya Memasak dagingnya dengan bajak lembu itu Sebagai kayu api Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya Kemudian makanlah mereka Sesudah itu bersiaplah ia Lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayan Nah adik-adik di dalam yang tadi perikop Yang kita telah baca Kakak mau bercerita tentang Elisa Dimana Elisa mendapatkan tugas baru Mendapatkan tugas baru Pengalaman baru Yang belum pernah dia dapat Jadi istilahnya kalau bahasa trendnya adalah Newbie ya Newbie Nah Elisa ini orang yang belum pernah Adik-adik belum pernah mendapatkan pengalaman Belum pernah mendapatkan tugas ini Kayak kita ya adik-adik tadi pertama Kita kakak di awal cerita Siapa sih yang gak nyangka gitu ya Kenapa kok kita harus belajar Lewat Meet Lewat Meet Video Zoom Lewat Youtube dan sebagainya gitu Padahal sebelumnya kita tuh belajar Duduk di kelas gitu Terus dengerin guru Nulis gitu ya Tapi kita sekarang harus duduk di depan laptop Duduk di depan HP gitu ya Ini pengalaman baru kita Sama adik-adik Mungkin yang dirasakan Elisa saat itu Loh aku harus ngapain ya Aku bingung Aku takut Gimana ya nanti Nanti kalau gini gimana ya Nah ada banyak pemikiran Yang mungkin Elisa Pikirkan saat itu gitu ya Tapi ternyata Elisa mau Untuk ikut Tanpa ada Karena di ayat ini Di perikop ini gak ada cerita Elisa bingung Elisa bimbang Elisa takut Enggak ya Di perikop cerita tadi Tidak ada tulisan itu Maka Kakak menyebutkan bahwa Elisa disini Menerima Gitu ya Ya sudah lah Gitu ya Pasrah gitu Pasrahnya Menerima Lalu adik-adik Kakak mau mengajak Adik-adik untuk Menganalisa Gitu ya Mau buka lagi Perikop selanjutnya Apakah Elisa itu Bisa Menerima 100% tugasnya Gitu ya Nanti karena Begini adik-adik Di dalam Cerita berikutnya Itu si Elisa Akan ditinggal oleh Elia Jadi Elisa mulai Dikasih tugas Awalnya Lalu benar-benar Dilepaskan Gitu ya Ditinggal untuk Mengerjakan tugas itu sendiri Tapi bukan sendirian loh ya Karena tempat-tempat ada Tuhan Gitu Maksudnya Dia tidak ada Elia Di sebelahnya Tidak ada Elia yang bersamanya Saat itu Nah Kakak mau ngajak adik-adik Untuk membuka Alkitab kita Di Dua Raja-Raja Dua Raja-Raja Maju lagi ya Dua Raja-Raja Maju Dua Raja-Raja 2 Ayat 1 sampai 11 Dua Raja-Raja 2 Ayat 1 sampai 11 Kita mau baca lagi ya Pelan-pelan Di sini Di sini kondisinya Tinggal di sini Tinggal di sini Sebab Tuhan Menyuruh aku Ke battle Tetapi Elisa menjawab Demi Tuhan yang hidup Dan demi hidupmu sendiri Sesungguhnya Aku tidak akan meninggalkan engkau Lalu pergilah mereka ke battle Pada waktu itu Keluarlah rombongan nabi Yang ada di battle Mendapatkan Elisa Lalu berkatalah Mereka kepadanya Sudahkah engkau tahu Bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil Daripadamu oleh Tuhan Terangkat ke surga Jawabnya Aku juga tahu Diamlah Gitu ya Berkatalah Elia kepadanya Hai Elisa Baiklah tinggal di sini Sebab Tuhan Menyuruh aku Ke Yeriko Tetapi jawabnya Demi Tuhan yang hidup Dan demi hidupmu sendiri Sesungguhnya Aku tidak akan meninggalkan engkau Lalu Sampailah mereka Di Yeriko Pada waktu itu Mendekatlah rombongan nabi Yang ada di Yeriko Kepada Elisa Serta berkata kepadanya Sudahkah engkau tahu Bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil Daripadamu oleh Tuhan Terangkat ke surga Jawabnya Aku tahu Diamlah Berkatalah Elia kepadanya Baiklah tinggal di sini Sebab Tuhan Menyuruh aku Ke sungai Yordan Jawabnya Demi Tuhan yang hidup Dan demi Hidupmu sendiri Sesungguhnya Aku tidak akan meninggalkan engkau Lalu Berjalanlah keduanya Lima puluh orang Dari rombongan Nabi itu Ikut berjalan Tetapi Mereka berdiri Memandang dari jauh Ketika keduanya Berdiri di tepi Sungai Yordan Lalu Elia mengambil Jubahnya Digulungnya Dipukulnya Ke atas tanah Ke atas air itu Maka terbagilah air itu Ke sebelah sini Dan sebelah sana Sehingga Menyeberanglah Keduanya Dengan berjalan Di tanah yang kering Dan sesudah mereka Sampai di seberang Maka berkatalah Elia kepada Elisa Mintalah apa yang Hendak kulakukan Kepadamu Sebelum aku Terangkat Daripadamu Jawab Elisa Biarlah Kiranya Aku mendapat Dua bagian Dari rohmu Berkatalah Elia Yang kau minta Itu adalah Sukar Tetapi Jika engkau Dapat melihat Aku terangkat Daripadamu Akan terjadilah Kepadamu Seperti demikian Dan jika tidak Tidak akan terjadi Sedang mereka Berjalan terus Sambil berkata-kata Tibalah Datanglah Kereta berapi Dengan kuda Berapi Memisahkan keduanya Lalu Naiklah Elia Ke surga Dalam Angin badai Nah adik-adik Di dalam perikop ini Ketika Elia Naik ke surga Elisa sudah tahu ya Si Elisa Mau ditinggal Diceritani Sama rombongan Nabi-nabinya Eh Elia mau pergi Terangkat ke surga Kamu sudah tahu belum Gitu ya Sudah Itu dua kali Tapi Ketika Elisa mau ditinggal Baik itu Ditinggal Ke battle Mau ditinggal Ke ririku Elisa gak mau Jadi Dia maunya Ikut Ikut sama Elia Ikut sama Elia Nah adik-adik Disini Mungkin ada Satu Kekhawatiran Gitu ya Kekhawatiran Elisa Kalau aku Ditinggal Elia Nanti gimana Gitu ya Tapi pada akhirnya Elia tahu Kayaknya Elisa takut Ini deh Kayaknya Elisa takut Makanya Elia bertanya Minta apa Ditanya Suruh minta apa Kamu minta apa Gitu ya Bahasanya Kamu minta apa Bahasa gaulnya Lalu Elisa minta Dua Dua bagian dari rohmu Dua bagian dari Elisa Bisa dibilang Dua bagian ini Adalah dua bakat Atau dua kemampuan Dari Elia yang ditinggalkan Kepada Elisa Gitu ya Di dalam perikop ini Ada Ada Elisa mungkin Sempet Sempet Agak takut Sempet bingung Kalau aku ditinggal Elia Gimana ya Agak takut Gitu Tapi Elisa Elisa memantapkan hati Adik Bahwa ketika Elia ini Akan meninggalkan Elisa Pasti Tuhan Akan memberikan Roh kekuatan Tuhan akan memberikan Suatu Bakat Suatu jalan Gitu ya Bahkan Elia meninggalkan Bakatnya Untuk Elisa Nah adik-adik Di dalam perikop yang Dua raja-raja Kita baca tadi Ada suatu Kekhawatiran Dari Elisa Mungkin karena Takut ditinggal Karena ditanya Dua kali ya Sama rombongan ini Kamu udah tau belum sih Gitu ya Dua kali ya ditanyanya Dan jawabnya sama Elisa tetap Mau ikut Mau ikut Elia Sampai terangkat Mau lihat Gitu ya Nah mungkin Ada kekhawatiran Dari Elisa Terkait nanti Kalau aku ditinggal Gimana ya Gitu Tetapi adik-adik Disini ternyata Elia meninggalkan Suatu Hadiah Bukan hadiah ya Meninggalkan suatu Dua bagian Roh Dari Elia Untuk Menyertai Elisa Jadi Kalau Elisa takut Kemungkinan Ya Tapi Elisa gak boleh takut lagi Ternyata Elia Selalu menyertai Elisa Ya Ternyata Tuhan selalu Menyertai Elisa Meskipun si Elia Sudah terangkat ke surga Begitu pula juga Dengan kita adik-adik Kita mungkin berpikir Kak Ini saya udah posen ini Ya Mau Pelajaran Di depan Laptop Terus di depan HP Terus Lihatnya Harus pakai internet Terus Oh gak berjumpa-jumpa Aku sudah bosan Jadi Masa belajar Harus mantengin Mantengin HP Mantengin laptop Terus mantengin dan lain sebagainya Biasanya tuh Aku bisa ketemu sama guruku Bisa tanya temanku langsung Ini gak boleh Gak boleh berkurungun Harus pakai masker Gak boleh ke sekolah Mungkin ada beberapa yang sudah Sekolah yang SMP Beberapa Nah Mungkin adik-adik ada ketakutan ini Sampai kapan ya Ini kamu Gak selesai Selesai gitu ya Adik-adik kita gak boleh Mempertanyakan itu Sampai kapan Karena kita gak tahu Masanya kapan Sampai kapan itu Irrusanya Tuhan Yang harus kita Kantongi adalah Kita harus percaya Tuhan akan memberikan ke depan Seperti apa Tuhan akan memberikan kita Suatu Bakat Suatu Kekuatan gitu Untuk menghadapi Yang di depan kita Jadi jangan takut Bahwa akan ada tugas yang baru Akan ada situasi yang baru Yang dimana Adik-adik gak bisa Bayangkan Gak bisa dipredisi Gimana gitu ya Sama adik-adik seperti kakak Kedepan Kakak gak tahu gitu Misalkan Karena kakak sini Juga seorang pengajar ya Mulai mahasiswa Sudah mulai takut Takutnya Ini nanti Gimana bu Harus praktek Gitu Kalau kakak dipanggil Di kerjaan kakak Bu gitu ya Gimana bu Harus praktek Harus berjumpa Dengan orang Harus turun lapangan Dengan kurikurum yang baru Gimana bu Saya takut gitu Begitu pula dengan kakak Adik-adik Ketika kakak Ada satu waktu Kakak takut Untuk menghadapi Hal-hal seperti itu Tapi Kakak Selalu berusaha Untuk Menyerahkan itu Pada Tuhan Gak gampang adik-adik Tapi Ada satu Cara Yang dari kakak Ketika kakak Marasa takut Kakak hanya Menyanyi Kakak doa Kalau doa Mungkin kita bisa berdoa Ya adik-adik Tapi untuk menguatkan hati Untuk menguatkan apa Yang akan ada di depan mata kita Situasi yang akan kita hadapi Kakak Hanya bisa bernyanyi Nah ketika kita bernyanyi Adik-adik Ketika bernyanyi Hati kita itu Terbawa untuk menjadi Percaya Untuk pasrah Untuk berserah kepada Tuhan Akan apa yang akan terjadi Tugas apa yang di depan mata Lalu peristiwa apa yang akan kita hadapi di depan mata Dengan bernyanyi Memuji Tuhan Nah itu adik-adik Kita akan terbawa Bahwa Kita akan menyerahkan semuanya itu Kita menyerahkan lah Istilahnya Pasrah Berperasa sama Tuhan Itu Saran dari kakak Ketika adik-adik takut Ketika Ketika adik-adik khawatir Ketika adik-adik bimbang Untuk menghadapi segala hal Mungkin adik-adik bisa berdoa Ataupun bernyanyi Ya Nyanyi-nyanyi sekolah minggu Banyak Aku lagu sekolah minggu Oke Jadi Aku harap adik-adik ke depannya Dalam masa situasi seperti ini Adik-adik tidak boleh takut dan bimbang lagi Karena Tuhan berserta kita Kita hari ini belajar tentang Elisa Dimana sempat ada bimbangnya Ketika ditinggal Akan ditinggal Elia Tetapi Di perikop-perikop selanjutnya Jadi kalau adik-adik belajar di 2 Raja Raja 3 Dan seterusnya Itu Di dalam perikop itu cerita bahwa Elisa ternyata memberi Tetap melayani Ya Meskipun tidak ada Elia Dia tetap berani untuk terjun Di dalam pelayanan Oke Amin Nah Kita tutup cerita hari ini Dengan berdoa Mari kita tutup Lipat tangan ya Tutup mata Kita menghadapi Tuhan Oke Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Hari ini kami mendengarkan cerita Dimana Elisa boleh mendapatkan tugas baru Dan boleh Berserah terhadap Semua tugas yang dia terima Meskipun Elia tidak berada di sampingnya Dia tetap melaksanakan tugas pelayanannya Meskipun Elia tidak ada di sampingnya Dan Tuhan tetap akan memberikan kekuatan Bersama Elisa Meskipun Elia tidak ada di sampingnya Kami mau Tuhan seperti Elisa Dimana kami akan Menghadapi situasi Keadaan yang tidak kami tahu Di depan mata Tuhan Tapi kami mau Percaya bahwa Tuhan akan memberi kami kekuatan Terima kasih Tuhan Berkati kami untuk Perjalanan hidup kami Biarlah Nama Tuhan yang selalu kami Serahkan Nama Tuhan yang selalu kami Ucapkan Dan Kami boleh Belajar untuk Berserah diri Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Baik adik-adik Kembali bersiapkan Alkitabnya Karena kita akan masuk Ke ayat super hari ini Adik-adik Kita akan buka Kitab Yosua Yosua ada di perjanjian lama ya Jika adik-adik miliki Kitab Buku seperti Punya Kak Wiwi Yosua itu ada Di depan Baris depan Dan disingkat dengan YOS Atau YOS Kita akan mencari Yosua Lalu kita akan buka Pasal 1 Ayat Ke 9 Yosua 1 Ayat Ke 9 Sudah dapat Adik-adik Baik kita akan baca Bersama-sama ya 3 2 1 Yosua 1 Ayat 9 Bukankah Telah kuperintahkan Kepadamu Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Janganlah kecut dan tawar hati Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau Kemanapun engkau pergi Nah adik-adik Apa arti dari kecut ya Tadi kita baca ada kata kecut Ada kata tawar hati Apa yang dimaksud dengan kecut dan tawar hati Apakah kecut itu sama dengan ketika kita merasakan rasa asam buah Yang seperti nanas Atau kedondong Ya itu sangat asam di lidah kita Apakah seperti itu yang dimaksud Tentu bukan ya adik-adik Kecu di sini adalah artinya takut Artinya gentar hati Sedangkan tawar hati Apa itu kak tawar hati Tawar hati itu adalah sikap Tidak bersemangat Sikap yang menyerah Sikap yang tidak mau berjuang Nah itu adalah tawar hati adik-adik Tadi dikatakan kita tidak boleh punya sikap-sikap ini Kenapa kita tidak perlu menjadi kecut dan tawar hati Kalimat di setelahnya menjelaskan adik-adik Coba adik-adik temukan Kenapa kita tidak boleh kecut dan tawar hati Sebab Tuhan Allahmu Menyertai engkau kemanapun engkau pergi Nah itu adalah alasan mengapa kita tidak perlu takut Kita tidak perlu tawar hati Atau tidak perlu Menyerah terhadap kondisi Terhadap situasi apapun Karena kita punya Tuhan Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita Kemanapun kita akan pergi Di situasi apapun kita sekarang ini Kita cukup meneguhkan dan menguatkan hati kita Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin Amin Selamat hari minggu adik-adik Dari sumber kati Sampai jumpa minggu depan Sampai jumpa minggu depan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton